Jadi, jelas ya kelihatan? Oke, jelas Mas. Jadi, hari ini sebenarnya tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan laku narasumber teknis, karena tidak berbicara pada aspek teoritis, karena di pertemuan pertama sampai pertemuan kelima modul sudah diberikan oleh narasumber-narasumber yang berbasis teori maupun metode dan kemudian anamisis. Jadi, hari ini saya akan menyampaikan berkait petunjuk teknis praktek Pemataan Sosial KMMI Bitsip Unseri tahun 2021. Petunjuk teknis ini sangat penting, karena ini akan menjadi panduan ataupun rambu-rambu yang akan memberikan petunjuk bagi teman-teman semua, terutama peserta, bukan hanya peserta, juga narasumber atau dosen pendamping yang akan mengawal proses penulisan laporan, dokumen, pemerintahan sosial sebagai bagian tugas mandiri, bagi-bagian dari kursus ini yang menjadi tugas mandiri dari masing-masing peserta. Sebagaimana di awal, sudah kami sampaikan bahwa keterampilan yang akan diperoleh dari kursus ini adalah salah satunya penyusunan dokumen. Karena berbasis pada penyusunan dokumen, maka harus ada tugas individual atau tugas mandiri yang akan menjadi penentu kualifikasi saudara-saudara peserta, apakah nanti layak untuk mendapatkan sertifikat, apa namanya, kualifikasi keahlian di bidang pemerintahan sosial yang nanti bisa digunakan untuk sertifikat pendamping ijazah. Jadi tidak semuanya nanti akan, apa namanya, mendapatkan sertifikat lulus kualifikasi ini. Tapi harapan kami, semua peserta bisa mendapatkan apa namanya, kelulusan dan layak untuk mendapatkan kualifikasi di dalam, apa namanya, sertifikasi pemerintahan sosial. Jadi pemerintahan sosial ini yang seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa kami mengacu dari Permen LA nomor 1 tahun 2021 terkait proper. Jadi proper itu adalah program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Saya yakin teman-teman peserta sudah pernah mendengar, ataupun bahkan mungkin terlibat langsung bekerja sama dengan perusahaan di dalam mendampingi penyusunan dokumen-dokumen proper di berbagai perusahaan ataupun industri. Nah proper ini adalah sebuah instrumen, instrumen legal, instrumen negara yang diperbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk memberikan kontrol ataupun pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan apakah dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan. Baik perusahaan-perusahaan apa namanya, perusahaan-perusahaan di bidang, di sektor migas, minerba, mineral, minyak, dan gas, mineral sebarang ya, minerba, kemudian migas, di sektor teksil, kemudian di perusahaan-perusahaan industri ekstraktif, perkebunan, kemudian perusahaan-perusahaan kehutanan, ujian kehutanan, dan semuanya memiliki kewajiban untuk memenuhi standar-standar atau instrumen-instrumen yang sudah ditentukan di dalam proper. Proper ini yang terbaru adalah Permenialahan Nomor 1 Tahun 2021. Nah, di dalam proper Permen LH itu tidak hanya dari aspek pemberdayaan masyarakat saja yang dinilai, tetapi seluruh aspek lingkungan, baik lingkungan teknis maupun non-teknis, semuanya itu akan dinilai di dalam instrumen proper. Tetapi secara spesifik, karena ini pelatihan pemetaan sosial yang berbasis proper, maka kita hanya fokus pada instrumen pemetaan sosial saja, sebagai bagian dari aspek pemberdayaan masyarakat yang ada di proper. kalau di UGM itu ada kursus-kursus tentang proper. Jadi kursus singkat untuk mendapatkan sertifikasi, sertifikat proper. Kalau di kursus proper itu dibahas dari peraturan-peraturan perundang-undangannya, kemudian dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan, karena setidaknya ada delapan dokumen yang harus dikuat oleh perusahaan untuk melengkapi setiap laporan proper. Laporan tahunan proper itu kan mereka harus menyiapkan setidaknya delapan dokumen. misalkan di sana ada DRKPL, ada dokumen efisiensi energi, ada dokumen kehati, keanekaragaman hayati, ada dokumen pemberdayaan masyarakat, atau community development, ada dokumen... dan banyak lagi dokumen-dokumen yang lain, termasuk di dalamnya dokumen social mapping, atau pemberdayaan sosial. Jadi social mapping itu dokumen yang harus diberikan oleh perusahaan kepada kementerian lingkungan hidup. Tetapi nanti ada klasifikasinya, nanti akan saya gunakan. Ini sekelas tentang proper, kemudian next. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi pengetahuan ini adalah pengetahuan teknis, karena memang saya dari awal mengatakan bahwa kursus ini adalah untuk kepentingan teknis. Ini tingkatan proper, atau seperti yang saya sampaikan itu mirip kayak akreditasi. Yang pertama adalah hitam, merah, biru, kemudian peringkat kedua itu adalah hijau, dan kemudian yang paling tinggi adalah emas. Kita mulai yang dari hitam. Nah dari hitam, yang hitam itu adalah proper ketika perusahaan mendapatkan hitam, berarti perusahaan itu secara dengan sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian, sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah ini biasanya kalau perusahaan yang seperti ini, apa namanya, bisa dicabut izinnya. Tidak melakukan peraturan perundang-undangannya. Di dalam instrumen proper, atau Permen Elhan No. 1 tahun 2021, karena dia adalah instrumen untuk menilai, maka di sana ada standarisasi. Perusahaan itu mendapatkan proper hitam itu kenapa? Di sana ada. Ada beberapa poin. Sehingga perusahaan tersebut dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki proper hitam. Wah ini berbahaya kalau hitam. Kalau perusahaan swasta ini bisa dicabut, maupun perusahaan negara juga bisa dicabut juga izinnya. Operasionalnya bisa nggak berjalan. Kalau perusahaan swasta, ini bahaya juga bagi keberlanjutan investor. Tahamnya akan turun dan lain-lain. Itu yang pertama. Ini yang paling, dianggap perusahaan yang paling jelek. Kemudian yang kedua, yang merah. Merah itu adalah perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan, tetapi belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Misalkan, dia sudah ada dokumen lingkungan, sudah ada amdal untuk izin, sudah ada dokumen-dokumen studi kelayakan lainnya, sebagai peruntukan untuk izin, tetapi mereka, apa namanya, belum memenuhi standar peraturan perundang-undangan. Misalkan ada dokumen-dokumen yang belum disiapkan. Misalkan dokumen-dokumen izin, izin oke lah, sudah selesai, karena izin itu adalah awal, awal dari pendudang-pendudangan. Tetapi mungkin dokumen-dokumen lain, kayak pemantauan lingkungan, mereka tidak punya. Sedangkan pemantauan lingkungan itu kan bisa dilakukan, biasanya tiga bulan, per tiga bulan ya. Bahkan per bulan, itu wajib dilakukan oleh perusahaan. Tapi mereka misalkan tidak punya dokumen itu, jadi nggak tahu nih, perusahaan ini, dia ada dokumen pemantauan lingkungan nggak? Kalau dia tidak ada, maka otomatis dia lalai. Atau dia tidak komitmen, walaupun belum tentu dia melakukan kerusahaan terhadap lingkungan. Nah ini yang masuk ke dalam merah. Kalau yang biru, nah yang biru ini adalah perusahaan yang berada pada posisi yang paling aman. Yang aman ya, bukan yang paling aman, karena dia bisa juga masuk ke merah. Yang aman secara peraturan perundang-undangan. Perusahaan yang mendapatkan propertiku, perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang diistirahatkan undang-undang peraturan perundang-undang yang berlaku. Jadi dia seluruh izin ada, seluruh dokumen-dokumen lingkungan ada, dokumen tentang limbah ada, pemantauan lingkungan ada, dan lain sebagainya ada. Dia sudah tidak bermasalah lagi. Nah biasanya perusahaan-perusahaan yang biru, terkadang ada juga perusahaan-perusahaan yang tidak, yang penting kami di biru saja. Kenapa? Kalau di biru ini sudah aman. Jadi dia operasional, melakukan kegiatan operasional perusahaan itu sudah aman. Tidak akan terhambat. Dalam artian tidak akan ada penghentian operasional. Kecuali yang hitam dan merah. Kalau hitam dan merah ini, kalau misalkan mereka berada pada hitam dan merah, bahaya ini. Bahkan akan mengalami kerugian-kerugian yang besar. Banyak yang stuck di biru. Nah, untuk hitam, merah, dan biru, mereka belum wajib atau belum tidak wajib untuk membuat dokumen, Belum wajib untuk menyampaikan dokumen Community Development atau pemberdayaan masyarakat Yang di dalamnya adalah pemerintahan sosial Jadi pemerintahan sosial itu Atau dokumen pemberdayaan masyarakat Itu masuk sebagai saran Untuk perusahaan yang ada di level biru ini Dia naik kelas Untuk bisa masuk ke dalam Kategori hijau sampai emas Jadi melebihi penaatan Ini dia taat Tetapi kalau dia melebihi ketaatan ini Dia bisa masuk di situ Hijau dan emas Nah perusahaan hijau ini adalah Perusahaan yang telah melakukan pengelolaan lingkung Yang lebih dari yang disarankan Dalam peraturan Dalam peraturan melalui pelaksanaan Sistem pengelolaan lingkungan Dan mereka telah memanfaatkan sumber daya Yang efisien Serta tanggung jawab sosial Yang baik Ini hijau Tapi di dalam faktanya Banyak yang kami temukan Perusahaan-perusahaan dia berada di level biru Tetapi dia sudah ada juga tanggung jawab sosialnya Ada juga perusahaan yang merah Tetapi dia sudah ada juga tanggung jawab sosialnya Tetapi dia masih pada proper yang merah dan biru Dalam artian Bukan berarti bahwa perusahaan yang hitam, merah, dan biru Tidak memiliki dokumen Terkait pemberdayaan masyarakat Atau community development juga Mereka masih ada Biasanya mereka juga Ada dokumen Tetapi Dari operasional perusahaan ini Mengakibatkan Yang hitam dan merah Mengakibatkan kerusakan lingkungan Terutama bukan hanya lingkungan fisik ya Lingkungan non-fisik juga Ini mengakibatkan Mereka dapat hitam dan merah Saya contohkan misalkan ini Misalkan ada perusahaan Dia levelnya harusnya sudah di hijau Di level hijau ya Dia CSR-nya sudah berkelanjutan Sudah lumayan bagus Ada efisien Tapi karena misalkan adanya Terjadi pencemaran lingkungan Yang misalkan tidak disengaja Dan lain sebagainya Akibat pelalaian Bisa jadi dia misalkan Turun dari hijau menjadi biru Atau dari biru Dari hijau turun langsung ke merah Dan lain sebagainya Bisa jadi seperti itu Tapi Sangat jarang ya Kalau dia sudah berada di level biru Biasanya Perusahaan itu Dia lebih konsisten di level biru Akan mempertahankan Di level biru ini Karena ini adalah Apa namanya Proper yang dianggap Paling mudah untuk dicapai Kemudian Mereka sudah aman Untuk melaksanakan operasionalnya Kalau yang hijau dan emas Itu adalah Kontribusi lebih Perusahaan terhadap masyarakat Ini yang hijau Dan kemudian yang emas Adalah perusahaan telah Secara konsisten Menunjukkan keunggulan lingkungan Dalam proses produksi Jasa Serta melakukan Melaksanakan bisnis yang beretika Dan bertanggung jawab Terhadap persenangan Ini ada nilai lebih Ada nilai-nilai inovasi sosial Dan lain sebagainya Masuk Dia dapat Masuk ke dalam kategori proper Nah kalau dia proper hijau Untuk menjangkau Menjadi Kandidat proper Mas Dia harus mendapatkan Hijau selama 3 tahun Berturut-turut Jadi kalau misalkan Dia sudah dapat Akreditasi atau propernya hijau Selama 3 tahun Berturut-turut Baru dia bisa naik Ke level Calon kandidat Mas Nah kalau dia sudah Kandidat mas Itu nanti seleksinya Tak sekali Ada dewan proper Dewan proper itu adalah Dewan Yang menilai Yang menilai Apa namanya Apakah Perusahaan tersebut Layak untuk mendapatkan Proper Mas Ataupun proper Proper mas ya Hijau dan mas Karena penilaian Hijau dan mas Itu Menjadi kewenangan Sorry Yang mas itu Menjadi kewenangan Dari Kementerian Lingkungan Hidup KLHK Biasanya ini diberikan Setiap tahun Oleh wakil presiden Pada saat Pengandunggerahan Mas Sedangkan untuk Hitam Merah Biru Sampai Hijau Kalau saya tidak Seluruh Ini dilakukan Penilaiannya Oleh DLH Tingkat Kabupat Tingkat Provinsi Dinas Lingkungan Hidup Jadi DLH itu Menilai Sampai Keringkat Hijau Baru Untuk mendapatkan Proper mas Ini Kementerian Lingkungan Hidup Nah perusahaan Perusahaan Biasanya dia Berlomba-lomba Untuk Masuk ke Proper hijau Dan emas Kalau kami Yang sering kami Dampingi Itu perusahaan Perusahaan BUMN Tapi memang Terkadang Karena BUMN Perusahaan Negara Dan Aturan proper Juga dibikin oleh Negara Dalam hal ini Kementerian KLHK Jadi Perusahaan Negara Kayaknya Lebih 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 Konsen Untuk Mendapatkan proper Hijau Dan Tetapi Tidak menampikan Ada juga Perusahaan-perusahaan Swasta Terutama Di sektor Migas Yang juga Konsen Untuk mendapatkan Hijau Dan Kalau Alasannya Yang pertama Adalah Kalau kami Sebagai Konsultan Misalkan Sebagai konsultan Yang mendampingi Kalau Untuk BUMN Kalau secara Jujur Kadang Kita melihat Ada unsur-unsur Pragmatis Sebenarnya Tapi Walaupun Ini Melalui Youtube Karena Misalkan Dugaan Saja Mungkin Kita terkadang Menduga Kalau Misalkan Dapat Emas Saya Sebagai Manager CSR Atau Manager Komrel Dan lain Sebagainya Yang Membidami Proper Untuk Dapat Emas Ini Kalau Saya Mengantarkan Perusahaan Saya Ke Emas Pasti Saya Merasa Bangga Merasa Hasil Kerja Saya Bisa Mengantarkan Kepok Biasanya Di sana Ada Asas Yang lain Yang akan Diterima Apakah Ada Promosi Dan lain Sebagainya Sekarang Kita Sering Meningat Sebenarnya Lebih Jauh Dari Dari Tujuan 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 Tetapi Secara Instrumen Orang Perusahaan Mendapatkan Nilai Emas Itu Bukan Karena Kerja Individual Bukan Karena Saya Sebagai Manager Bukan Tetapi Karena Kerja Tim Dari Perusahaan Itu Sendiri Kenapa Di dalam Instrumen Apa Namanya Proper Untuk Menilai Hijau Di sana Dijelaskan Harus Ada Struktur Kelembagaan Atau SOPK Dan lain sebagainya Di dalam Perusahaan Tadi Yang menaungi Khusus Bidang Community Development Atau Pemberdayaan Berarti Di sana Ada Komitmen Pimpinan Ada Struktur Khusus Itu Wajib Kalau Mereka Ingin Melasuk Kedalam Kandidat Emas Atau Mendapatkan Emas Kemudian Harus Merekrut Tenaga Kerja Yang memiliki Sertifikasi Atau Memiliki Sertifikat Bidang Keahlian Pemberdayaan Masyarakat Atau Community Development Termasuk Pemetaan Sosial Atau Sosial Matic Nah Kalau Mereka Memiliki Anggota Tim Di Divisi CSR Tadi Atau Di Manager CSR Ada Orang Orang Atau Timnya Yang memiliki Sertifikat Sertifikat Bidang Keahlian Pemberdayaan Masyarakat Community Development Pendampingan Program Kemudian Sertifikat Pemetaan Kursial Maka itu Penilaian Emas itu Mereka bisa Mendapatkan Poin Akan Akan Dapat Poin Lebih Nah Itu Biasanya Dicari Kenapa Misalkan Kalau Misalkan Ada Teman-teman Kita Yang Kerja Di Perusahaan Di bidang CSR Mereka Sering Kali Nanya Dimana Ada Pelatihan Tentang Proper Dimana Ada Pelatihan Tentang Pendampingan Masyarakat Atau Fasilitasi Program Mereka Biasanya Sangat Tertarik Untuk 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 Kegiatan-kegiatan Kita Yang Seperti Ini Banyak Sekali Teman-teman Saya Di Beberapa Perusahaan Yang Tanya Kira-kira Kami Bisa Ikut Nggak Kedalam Kegiatan Pelatihan Seperti Ini Dalam Artian Mereka Sudah Sudah Paham Bahwa Paham Betul Bahwa Kegiatan-kegiatan Untuk Peningkatan Kapasitas Di Perusahaan Mereka Terkait Lingkungan Dan Terkait Pemberdayaan Masyarakat Itu Sangat Penting Sekali Ini Hijau Kemudian Mas Nah Dokumen Hijau Dan Mas Itu Harus Atau Mewajibkan Perusahaan Untuk Menyampaikan Dokumen Pemberdayaan Masyarakat Yang pertama Dokumen Yang disampaikan Adalah Dokumen Kelembagaan Kelembagaan Yang Kelembagaan Di dalam Perusahaan Yang Di dalamnya Mencantumkan Bahwa Ada Struktur Khusus Untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Atau CFA Itu Yang pertama Kemudian Yang kedua Dari Sisi Perencanaan Nah Dari Sisi Perencanaan Itu Perusahaan Harus Melampirkan Atau Menyampaikan Dokumen Hasil Pemetaan Sosial Kemudian Dokumen Pemetaan Sosial Tadi Disebutkan Juga Harus Memenuhi Substansi Yang Telah Ditetapkan Sesuai Standar Proper Nah Itu Yang Kita Pelajari Yang Kita Diskusikan Selama Proses Apa namanya Proses Kursus ini Itu Itu Untuk Mendapatkan Masuk Kedalam Apa namanya Mendapatkan proper Hijau Dan Hemas Itu Betapa Pentingnya Apa namanya Keterampilan Ataupun Keahdian Teman-teman Untuk Dapat Dan bisa Menyusun Dokumen Sosial Mapping Karena Karena Kalau Misalkan Perusahaan Tidak Ada Dokumen Sosial Mapping Tidak Bisa Masuk Ke Proper Mas Atau Proper Hijau Atau Proper Mas Karena Itu Dokumen Wajib Yang Harus Disiakan Maka Maka Tidak Mau Perusahaan Karena Dokumen Pementerian Sosial Itu Perempat Tahun Perempat Tahun Harus Diulang Setiap Tahun Harus Diupdate Maka Mau Tidak Mau Setiap Perusahaan Mereka Pasti Akan Meminta Para Konsultan Untuk Menyusun Dokumen Social Mapping Atau Mengupdate Social Mapping Untuk Apa Untuk Kepentingan Mereka Di dalam Mengajukan Proper Hijau Dan Juga Proper Mas Nah Itu Kedudukan Penting Dari Kegiatan Yang Kita Lakukan Di Lapangan Nanti Oke Dari Sini Ada Yang Mau Tanyakan Atau Saya Lanjutan Dulu Saya Lanjutan Dulu Pak Saya Ada Pertanyaan Pak Silahkan Ini Pak Tadi Kan Bapak Bilang Ada Katanya Perusahaan Itu Berlomba Lomba Untuk Mengejar Tingkatan Emas Kalau Untuk BUMN Memang Perusahaan Negara Yang Pastinya Memokuskan Tujuan Mereka Untuk Menyapai Target Emas Tapi Kalau Misalkan Perusahaan Perusahaan Suasta Kalau Menurut Saya Kan Kalau Kata Bapak Bilang Tadi Kalau Banyak Mereka Yang Stagnan Di Biru Kalau Misalkan Banyak Perusahaan Yang Suasta Mengajar Emas Itu Keuntungan Untuk Perusahaan Apa ya Pak Iya Terima kasih Untuk Perusahaan Kemarin Gak lama Saya pernah Berkunjung Ke Perusahaan Salah Satunya Yang Apa ya Teh ya Sostru 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 Itu Perusahaan Minuman Teh Dia Biru Padahal Kegiatan CSR Kemarin Waktu kami Tunjungan Dengan Bapak Yusuf Mas Krishna Dia Itu Sebenarnya Kalau dari Sisi penilaian Harusnya Sudah Di Hijau Minimal Karena Tanggung jawab Sosialnya Bagaimana Mereka Berkira Dengan Pedagang Pedagang Kecil Yang Bisa Meningkatkan Omset Dan lain Sebenarnya Itu Bisa Mereka Klaim Untuk Mereka Bisa Masuk Ke Hijau Kenapa Managernya Kenapa Tak Dibiru Cukup Yang Mending Kami Sudah Bisa Beroperasi Sudah Selesai Itu 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 Terjadi Tetapi Tidak Semua Perusahaan Seperti Itu Kemudian Ada Juga Perusahaan Perusahaan Apa Namanya Kayak Teman saya Ada Di Indosemen Indosemen Waktu itu Saya Berbarengan Kursus Bareng Kursus Proper Bareng Dengan Orang Dari Indosemen Dari IPB Alumin IPB Jadi teman saya itu Dia di Indosemen Sekarang Menjadi Manager Di CFA Fokus Sekali Untuk Mengejar Emas Kalau Hijau Mereka Udah 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 Dapet Hijau Mereka Pokoknya Sangat Antusias Sekali Mereka Bahkan Sampai Mengundang Para Praktisi Di bidang Lingkungan Mengadakan Workshop Mengadakan Ada Ada meeting Pakar Untuk Benar-benar Paham Kira-kira Gimana nih Perusahaan Saya Ini bisa Apa namanya Mendapatkan Hijau Atau Emas Nah Ketika Saya Tanya Kenapa Apa namanya Karena Pengen Banget Mendapatkan Hijau Padahal Mereka Perusahaan Swasta Tapi Ternyata Ada Komitmen Dari Para Investor Karena Mereka Investor Dari Eropa Dari Perancis Dan Sebagainya Yang Mencoba Mendorong Agar Industri Industri Hijau Jadi Industri Yang Memiliki Ketaatan Terhadap Lingkungan Itu Sangat Dihargai Sekali Di Eropa Di sana Kenapa Kalau Seperti itu Karena Nanti Kalau Kami Bisa Membuktikan Bahwa Kami Perusahaan Ini Bisa Masuk Ke Hijau Nanti Otomatis Nilai Saham Kami Bisa Naik Nah Ini berarti Ada Kepentingan Bisnis Juga Kepentingan Bisnis Yang Apa Namanya Yang 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 Diberikan Keuntungan Juga Ketika Mereka Bisa Mendapat Brand Dalam Mereka Berada Pada Posisi Proper Hijau Dan Jadi Kepentingannya Lebih dari Itu Bukan Hanya Mereka Ingin Stuck Bisa Melaksanakan Kegiatan Saja Tetapi Mereka Ingin Mendapatkan Capaian Capaian Lebih Bahkan Kalau Misalkan Kita Mengetahui Proper Ini Penilaian Lingkungan Yang Dibakati Oleh Yang Diatur Dalam Peraturan Peruntungan Kita Tapi Kalau Standar Internasional Itu Ada ISO ISO Kalau Misalkan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Atau CSR Itu Kan Ada ISO 26.000 Dan Ketika Dia Memenuhi Standar ISO Ketika Mereka Memenuhi Standar Proper Mereka Kan Akan Dianggap Sebagai Perusahaan Yang Benar-benar Peduli Terhadap Lingkungan Hal Asprey Ini Akan Menaikan Saham Prestige Dan Itu Yang Akan Didapatkan Jadi Ketika Mereka Berlomba Menampakkan Hijau Dan Emas Tentunya Mereka Akan Mendapatkan Kemudian Ada Juga Kasusnya Ini Adalah Perusahaan Suasta Dia Pernah Dapat Emas Bahkan Sampai Tiga Kali Empat Kali Tapi Sekarang Balik Antara Hijau Atau Biru Terakhir Terakhir Berdiskusi Dengan Manager Salah Salah Satu Perusahaan Niga Dia Bilang Kenapa Tidak Ini Lagi Tidak Fokus Pencapaian Emas Dia Bilang Kami Sudah Dalam Artian Kurang Peduli Lagi Dengan Pencapaian Emas Karena Katanya Kami Sudah Berapa Kali Emas Tetapi Dari Sisi Perizinan Kok Masih Susah Kalau Mau Buka Wilayah Baru Injirnya Masih Susah Perusahaan Bukan Berarti Ketika Dia Emas Dia Bisa Tidak Melampirkan Atau Melengkapi Sarat-sarat Yang Lain Kadang Pertimbangan Seperti Itu Juga Tidak Terlalu Sesuai Sebenarnya Tetapi Memang Seharusnya Pemerintah Harus Memberikan Apresiasi Lebih Kepada Perusahaan Dengan Proper Emas Baik Dari Sisi Pengembangan Usaha Untuk Ekspansi Usaha Dan Lain Sebagainya Mungkin Kentang Birulah Seperti Harusnya Harusnya Poin-poin Itu Tetapi Disana Tidak Tercantum Ketika Dia Emas Itu Tidak Ada Dijelaskan Pertumbuhan Detil Dan Maka Banyak Perusahaan Yang Lebih Fokus Pada Saya Cikup Dibiru Saja Itu Mengenai Positif Tapi Untuk Perusahaan Negara Rata-Rata Mereka Pengennya Hijau Dan Ema Oke Ada Yang mau Ditanyakan Lagi Ini Pak Jadi Ini Apa Singkatnya Itu Ada Kinerja lingkungan Itu Berhubungan Dengan Kinerja Uang Jadi Singkatnya Kalau Misalkan Kita Singkatkan Tadi Tentang Bapak Faktornya Tadi Kalau Misalkan Kinerja Lingkungan Yang Terjadi Pada Proper Ini Kinerja Lingkungan Itu Berpengaruh Pada Kinerja Keuangan Iya Jadi Jadi Gini Teman-teman Apa Namanya Berbicara Tentang Industri Atau Tentang Perusahaan Maka Kita Berbicara Pada Apa Namanya Pada Profit Karena Mereka Ini Adalah Sektor Bisnis Jadi Kalau Berbicara Dalam Tentang Sektor Sektor Bisnis Maka Otomatis Kan Privat Sektor Itu Kan Keuntungannya Mereka Tujuannya Adalah Untuk Kepentingan Bisnis Berbicara Kepentingan Bisnis Maka Berbicara Dalam Konteks Akumulasi Keuntungan Atau Akumulasi Modal Jadi Benar Ketika Mereka Memenuhi Peraturan Perundang Undangan Untuk Komitmen Lingkungan Orientasi Mereka Bagaimana Ketika Misalkan Mereka Ingin Menaikkan Ke level Hijau Dan Hemas Bagaimana Bisnis Mereka Ini Diakui Secara Nasional Maupun Secara Internasional Kami Komitmen Ketika Dia Sebagai Perusahaan Yang Diakui Maka Otomatis Nilai Pahamnya Akan Tinggi Keuntungan Mereka Akan Bisa Berlipat Dari Komitmen Terhadap Lingkungan Jadi Standar Ini Yang Standar Ini Dibikin Sebenarnya Standar Komitmen Terhadap Lingkungan Yang Pertama Untuk Melindungi Lingkungan Itu Sendiri Bukan Hanya Dari Sisi Fisik Biologis Saja Tetapi Lingkungan Masyarakat Menjadi Pertimbangan Itu Yang Pertama Dalam Artian Mereka Melindungi Proper Ini Melindungi Kepentingan Masyarakat Kepentingan Lingkungan Kemudian Juga Dapat Mengangkat Apa Namanya Dan Melindungi Kepentingan Bisnis Perusahaan Untuk Mendapatkan Nilai Lebih Jadi Itu Keterkaitan Proper Terhadap Komitmen Lingkungan Perusahaan Maupun Komitmen Terhadap Pelindungan Hak-hak Lingkungan Dan juga Hak-hak Masyarakat Mungkin Itu Teman-teman Sudah Nyambung Dari Pertanyaan Yang Sampaikan Baik Saya Lanjutkan Ini Substansi Dari Social Mapping Substansi Social Mapping Ini Sesuai Dengan Permen LHK Yang pertama Adalah Ini Dilampiran Keempat Nanti Kalau Teman-teman Bisa Download Permen LHK Nomor 1 Tahun 2021 Dilampiran 4 Itu Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di sana Di poin A Di poin Pemetaan Sosial Di perencanaan Perencanaan Di lampiran Di poin 4 Di poin Ke A Tentang Pemetaan Sosial Sosial Nah ini Ini yang dinilai N ini nilai 0,5 Yang pertama Adalah Memiliki Dokumen Pemetaan Sosial Yang disusun Maksimal 4 tahun Terakhir Nah Kalau Misalkan Perusahaan Tidak Memiliki Dokumen Ini Maka Nilainya 0 Totalnya 100 Nilai Nilai Untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalau Dia bisa Memenuhi Dapat Nilai Lebih Dari 85 Dia bisa Berpeluang Untuk mendapatkan Nilai Masyarakat Ada Klasifikasi Nilainya Ini penjelasannya Social Mapping Boleh Dilakukan Oleh Siapa Saja Yang Penting Isinya Harus Mencakup Aspek Sebagaimana Yang ada Dalam Permen LHK Nah Ini Yang menjadi Pintu Masuk Teman-teman Sebenarnya Kenapa Dan Kenapa Kursus Ini Penting Yang Pertama Kita Akan Melakukan Praktek Menyusun Dokumen Sesuai Dengan Aspek Permen LHK Kemudian Social Mapping Bisa Dilakukan Oleh Siapa Saja Nanti Teman-teman Setelah Kursus Ini Sudah Bisa Nyusun Sebenarnya Nanti Sudah Bisa Untuk Membantu Perusahaan Apalagi Kalau Yang Punya Relasi Ataupun Punya Rekanan Ataupun Sudah Terbiasa Kerjasama Dengan Perusahaan Membantu Doseng Ataupun Dengan Kerja-kerja Projek Mandiri Teman-teman Sudah Bisa Menawarkan Jasa Ini Misalnya Menawarkan Oh Pak Misalnya Ada perusahaan Didekat Rumahnya Yang Punya Relasi Bisa Ditawarkan Oh kami Bisa Menyusun Dokumen Social Mapping Setelah Standar Pemen Kalau Misalkan Mereka Mau Dibantu Otomatis Kan Ada Aspek Manfaat Dari Pembelajaran Di Kursus Bukan Hanya Dari Aspek Manfaat Keilmuan Tetapi Juga Nanti Akan Ada Aspek Manfaat Dari Sisi Material Yang Kedua Memiliki Dokumen Pemantasan Social Yang Di Update Ini Berarti Ada Update Terakhir Setahun Harus Di Update Update Dokumen Dimaksudkan Untuk Kontekstualisasi Dengan Potensi Dan Kebutuhan Masyarakat Serta Rencana Tahunan CSR Atau Community Development Jadi Kontekstualisasi Terkait Potensi Maupun Kebutuhan Masyarakat Itu kan Akan Berubah Pluktuatif Akan Selalu Berubah Yang Gak Bisa Misalkan Pemetaan Social Di Tahun Ini Di Dua Tiga Tahun Kedepan Tetap Kita Bicara Dalam Konteks Tahun Ini Jadi Dia Sudah Ada Perubahan Perubahan Baik Terkait Kebutuhan Maupun Basis Potensi Yang Ada Maka Perlu Ada Update Updating Terhadap Dokumen Tadi Kemudian Ini Ada Nilain Kemudian Kita Masuk Kepada Substansi Nah Ini Substansinya Jadi Substansi Apa Yang Harus Ada Di Dalam Pemetaan Sosial Ini Dokumen Pemetaan Sosial Mencakup Substansi Berikut Ada Delapan Substansi Ada Sembilan Yang Pertama Adalah Substansi Yang Pertama Ketika Kita Akan Melakukan Praktek Nanti Atau Menyusun Dokumen Harus Ada Pemetaan Aktor Atau Stakeholder Dan Kemudian Jaringan Hubungan Antara Aktor Yang Terdiri Dari Individu Ini Aktor Individu Aktor Kelompok Dan Organisasi Nah Kalau Kita Menampilkan Data Ini Dilaporan Nanti Nilainya Satu Kalau Permen Yang Lama Nilainya Tiga Ini Ada Dikurangi Nilai Jadi Satu Yang Pertama Kemudian Setelah Kita Identifikasi Aktor Dan Stakeholder Kita Menggambarkan Posisi Sosial Dan Peranan Sosial Aktor Dalam Kehidupan Masyarakat Itu Sori Kalau Dokumen Ini Kalau Substansi Ini Ada Kemudian Dapat Nilai Satu Analisis Derajat Kekuatan Kepentingan Ini Juga Nilainya Satu Kemudian Identifikasi Mekanisme Forum-forum Yang Menjadi Sarana Yang Digunakan Masyarakat Dalam Membahas Kepentingan Pabrik Ini Maksudnya Adalah Forum-forum Baik formal Maupun informal Misalkan Ada Rapat Bulanan Di Desa Ada Kegiatan Sedekah Desa Ada Tempat-tempat Informal Masyarakat Kumpul Dan Lain Sebagainya Untuk Membahas Tentang Kependingan Kependingan Pabrik Itu Kita Cek Pada Saat Kita Kelapangan Ketika Kita Mereka Mengunculkan Dokumen Ini Maka Dia Akan Dapatkan Nilai Satu Ini Yang Kemudian Yang Kelima Ini Yang Materi Dari Pak Izudin Dantang Deskripsi Potensi Penghidupan Berkelanjutan Nah Di Dalam Dokumen Social Mapping Kita Harus Memunculkan Duk Apa Namanya Substansi Ini Yang Pertama Adalah Potensi Sumber Daya Manusia Yang Pertama Potensi Sumber Daya Manusia Seperti Apa Di Desa A Yang Berada Pada Wilayah Ring Satu Perusahaan Sumber Daya Manusia Itu Terkait Tentang Tingkat Pendidikan Kemudian Keterampilan Kesehatan Dan Sebagainya Itu Masuk Dalam Potensi Kemudian Yang Kedua Kelompok Umur Kemudian Potensi Sumber Daya Alam Sumber Daya Alam Natural Capital Natural Capital Ini Nanti Akan Dilihat Juga Seberapa Besar Wilayah Ini Memiliki Natural Capital Sumber Daya Alam Kalau Misalkan Sumber Daya Alam Ada Sumber Daya Alam Apakah Sudah Dikelola Dengan Bagaimana Kondisi Kira-kira Apa Yang Belum Dikuatkan Nanti Akan Ada Program Program Untuk Mengintervensi Penguatan Dari Masing-masing Sumber Daya Ini Kemudian Sosial Capital Model Sosial Model Keuangan Kondisi Infrastruktur Itu Harus Dijamarkan Semua Di Dalam Dokumen Baru Dia Bisa Memenuhi Nilai Satu Kemudian Yang Kedua Yang Keenam Analisis Kebutuhan Masyarakat Untuk Mendukung Penghidupan Berkelanjutan Nah Ini Sebenarnya Lanjutan Dari Poin Lima Ketika Kita Sudah Mendapatkan Gambaran Potensi Sumber Daya Manusianya Nanti Kebutuhannya Seperti Apa Atau Program Realnya Seperti Apa Untuk Memperkuat Potensi Yang Ada Ini Bisa Dengan Pendekatan Kuanti Maupun Kualitas Terterah Yang Paling Nyaman Bagi Teman Ketika Nanti Diminta Oleh Ketika Analisis Kebutuhan Masyarakat Untuk Mendukung Kelima Potensi Yang Ketujuh Adalah Deskripsi Kerentanan Dan Kelompok Rentan Termasuk Apa Namanya Kelompok Kelompok Ataupun Individu Individu Yang Masuk Kedalam Kategori Rentan Misalkan Apa Namanya Anak Ketujuh Sekolah Kemudian Kelompok Kelompok Rentan Lainnya Buruk Tani Ataupun Kelompok Kelompok Miskin Ini Masuk Kedalam Sini Kemudian Mereka Kerentanan Karena Apa Kerentanan Karena Akses Maupun Kerentanan Karena Aset Jadi Aset Dan Akses Itu Mempengaruhi Tingkat Kerentanan Dari Masyarakat Yang Kita Amati Di Wilayah Rinsa Kemudian Yang Kedelapan Itu Adalah Deskripsi Masalah Sosial Nah Deskripsi Masalah Sosial Ini Sepertinya Disampaikan Oleh Apa Namanya Ibu Dia Analisis Masalah Sosial Deskripsi Masalah Sosial Jadi Masalah Sosial Apa Kalau Ada Masalah Sosial Yang Telah Kita Identifikasi Yang Pertama Kita Harus Identifikasi Masalah Sosial Yang Ada Di Wilayah Yang Kita Petakan Apa Saja Kenapa Ini Penting Karena Ini Akan Menjadi Rujukan Menjadi Salah Satu Rujukan Ketika Di Bagian Akhir Di Point 9 Kita Merekomendasikan Program Community Atau Pengembangan Masyarakat Pengembangan Community Development Program Community Development Atau Pengembangan Masyarakat Ini Rujukannya Adalah Poin Poin Sebelumnya Ini Poin Masalah Sosial Untuk Mengatasi Masalah Sosial Program Community Development Apa Yang Relevan Kemudian Untuk Mengatasi Kerentanan Dan Kelompok Rentan Program Community Development Seperti Apa Yang Relevan Kemudian Untuk Apa Namanya Dari Potensi Yang Ada Di Dalam Masyarakat Tadi Kira-kira Yang mana Yang Potensial Untuk Dikembangkan Atau Diperkuat Kedalam Program Community Development Kemudian Yang Disini Pemetaan Aktor Nanti Kira-kira Aktor Yang Yang Akan Dilibatkan Kedalam 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 Program Community Development Yang Kita Kita Namanya Yang Kita Rekomendasikan Kemudian Forum 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 Ini Merupakan Wadah-wadah Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Intervensi Program Misalkan Pada saat Sosialisasi Kita Masuknya Melalui Forum Informal Ataupun Forum Forum Formal Pada saat Sosialisasi Program Dan Sebagainya Karena Data ini Sudah Tersedia Nanti Semua Data ini Bisa Dimanfaatkan Oleh Pihar Usahaan Bukan Hanya Untuk Kepentingan Teknis Mendapatkan Nilai-nilai Ini Saja Tetapi Untuk Kepentingan Praktis Pada saat Mereka Mengimplementasikan Program Community Development Berdasarkan Hasil Dari Pemetaan Sosial Jadi Hasil Data Yang Kita Supply Ke Perusahaan Tadi Bukan Hanya Untuk Mereka Bisa Mendapatkan Proper Hijau Dan Emas Saja Tetapi Ini Juga Sangat Bermanfaat Bagi Mereka Untuk Kita Mendorong Bagaimana Perusahaan Itu Bisa Benar-benar Hadir Di Tengah-tengah Masyarakat Jadi Itu Yang Menjadi Tanggung jawab Moral Kita Pada saat Kita Melakukan Kajian Social Mating Membantu Perusahaan Bukan Hanya Sebabas Pada Karena Kita Dibayar Oleh Perusahaan Ini Substansi Jadi Ada Delapan Dan Sembilan Substansi Kemudian Tahapan Praktek Nah Ini Kita Sudah Berbicara Pada Apa Yang Kita Lakukan Tapi Kalau Kita Lihat Dari Substansi Tadi Kayaknya Ngalahkan Dokumen Ngalahkan Skripsi Kalau Skripsi Kayaknya Enggak Seberat Ini Ada Delapan Bahkan Sembilan Substansi Kalau Deskripsi Kan Paling Ada Dua Sampai Tiga Pertanyaan Penelitian Saja Yang Harus Kali Jawab Dan Itu Pun Sangat Lama Sekali Untuk Menyelesaikan Sedangkan Ini Ada Delapan Ada Delapan Substansi Ada Sembilan Tapi Nanti Kita Coba Akan Sederhanakan Jadi Laporannya Itu Bukan Dalam Bentuk Dokumen Yang Benar-benar Kayak Dokumen Komentran Sosial Tetapi Kami Lebih Dalam Bentuk Maaf Alah Singkat Tetapi Memuat Delapan Substansi Sembilan Substansi Tidak Terlalu Memberahkan Karena Kalau Misalkan Mau Dokumen Yang Benar Yang Sesuai Standar Biasanya Banyak Sekali Yang Sampai Sampai Sedang Substansi Tadi Itu Bisa Berapa Halaman Tetapi Nanti Kami Bisa Menjamin Kalau Misalkan Teman-teman Sudah Bisa Menulis Melalui Favor Ataupun Makalah Singkat Tentang Substansi Tadi Teman-teman Pada Saat Membuat Dokumen Yang Sesungguh Saya Pikir Sudah Tinggal Mengembangkan Ini Tahapan Praktik Social Mapping Nah Yang Pertama Menentukan Lokasi Nah Menentukan Lokasi Ini Adalah Yang Pertama Lokasi Ditentukan Secara Mandiri Oleh Masing-masing Peserta Sedangkan Surat Izin Nanti Akan Dikeluarkan Oleh Panitia NMI Jadi Untuk Seluruh Peserta Baik Di Sumsal Maupun Luar Sumsal Baik Dari Unsri Maupun Luar Unsri Nanti Suratnya Akan Kami Berikan Dalam Untuk File Nanti Akan Kami Kirimkan Surat Izinnya Disuaikan Dengan Lokasi Yang Telah Teman-teman Tentukan Untuk Jadwal Nah Jadwal Kegiatan Kegiatan Praktek Dilaksanakan Pada rentang Waktu Tanggal 9 Sampai 12 Berarti Ada 4 Hari Kalau Sebenarnya Tidak Oh ya Kemarin Ada 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 Materi Dari Bater Lisa Terkait PRA Dan Untuk Praktek Ini Kita Sepertinya Tidak Bisa Menggunakan Mengadopsi Secara Secara Utuh Metode PRA Itu Karena Keterbatasan Waktu Menguatkan Progres Nanti Banyak Yang Belum Selesai Jadi Tanggal 9 Sampai 12 Ini Memang Kami Design Untuk Rentang Waktu Pengumpulan Data Kemudian Yang Ketiga Metode Pengumpulan Data Kami Serahkan Saja Kepada Teman-teman Bisa Menggunakan FGD Kemudian Wawancara Mendalam Dengan Informan Kunci Kemudian Observasi Dokumentasi Disesuaikan Dengan Kondisi Kemudian FGD Juga Bisa Menggunakan Instrumen Pasif Diagram Pen Tetapi Yang Tidak Menyuliskan Bagi Teman-teman Karena Ini pada Resipnya Adalah Pelatihan Jadi Tidak Harus Berapa Kali Jadi Teman-teman Yang Mending Memilih Instrumen Yang Mana Untuk Pengumpulan Data Yang Mending Sembilan Substansi Dari Pemetaan Itu Bisa Tercover Dari Ini Mungkin Nanti Observasi Pasti Akan Dilakukan Wawancara Juga Pasti Yang Kemudian Yang Keempat Pelaporan Pelaporan Ini Adalah Membuat Paper Ata Makala Dengan Memuat Substansi Social Metric Dan Laporan Terpilih Nanti Laporan Terpilih Akan Diterbitkan Melalui Penelit Sering Ini Ini Yang Disampaikan Oleh Team Curriculum Nanti Ada Beberapa Makala Dari Peserta Nanti Akan Kita Usahakan Untuk Terbit Diterbitkan Di Penelit Tentunya Ada SBN Dan Lain Sebagainya Tapi Tidak Seluruh Hanya Beberapa Yang Terpilih Dan Nanti Akan Kami Seleksi Kemudian Ini Untuk Penjelasan Detilnya Lokasi Lokasi Praktek Ini Tadi Di Dalam RPS Itu Kami Menyantungkan Wilayahnya Itu Wilayah Ring Satu Di Perusahaan Karena Kita Kerja sama Dengan Perusahaan Tapi Karena Di Masa Pandemi Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Adalah Dari Sisi Anggaran Jadi Dari Anggaran Kemendik Itu Memang Sebagian Besar Tidak Ada Yang Praktek Lapangan Untuk Kursus Ini Karena Kursus Ini Memang Platformnya Platform Digital Lebih Banyak Kepada Penyampaian Pelatihan Berbasis Digital Jadi Memang Untuk Turun Kelapangan Itu Sebenarnya Tidak Pas Anggaran Yang Disediakan Tersebut Tetapi Karena Memang Itu Menjadi Komitmen Kami Maka Kami Tetap Akan Meminta Atau Mengajak Sepuluh Orang Dari Peserta Yang Diwakili Dari Dua Orang Perwakilan Masing-Masing Kelas Yang Berdomisi Di Sumatera Selatan Untuk Mengikuti Praktek Pemetaan Sosial Di Wilayah Ring 1 PT BSF Di Muserawas Utara Kalau Dari Palembang Itu Sekitar 7-8 Jam Perjalanan Nanti Teknisnya 10 Orang Ini Jadi Pemilihan Perwakilan 10 Orang Akan Dilaksanakan Oleh Panetia Atas Penilaian Dari Pastifator Dan Narasumber Karena Kemarin Ada Prites Ada Postes Ada Penilaian Keaktifan Juga Nanti Kami Akan Menampung Masukan Dari Pastifator Dan Narasumber Dan Masing-Masing Kelas Itu Dua Perwakilan Atas Kesediaan Juga Kalau Misalkan Yang Dipilih Tidak Bersedia Mungkin Bisa Digandikan Dengan WPB Peserta Selain Yang 10 Orang Tetap Melaksanakan Praktek Praktek Mandiri Juga Di Tanggal Yang Sama Di Wilayah Yang Ditentukan Secara Mandiri Jadi Tentukanlah Secara Mandiri Lokasinya Nah Harapan Kami Teman-teman Itu Jangan Memilih Lokasi Yang Sulit Atau Memilih Lokasi Yang Kira-kira Nanti Pada saat Kita Ditolak Sebaiknya Pertama Teman-teman Punya Relasi Dengan Wilayah Tersebut Misalkan Tempat Tinggalnya Atau Wilayah Lain Tapi Sudah Kenal Dengan Pemerintah Desa Setempat Atau Dengan Pemerintah Keluaran Setempat Dan Kira-kira Nanti Teman-teman Tidak Bermasalah Atau Ditolak Pada saat Terun Terlapan Itu Penting Itu Strategi Karena Ini Adalah Pelatihan Prospect Bukan Benar-benar Real Dari Apa Namanya Pemerintahan Sosial Kalau Pemerintahan Sosial Yang Benar-benar Pada saat Wilayah Itu adalah Wilayah Desa Konflik Ya harus Kita turun Tidak Bisa Kita Alih Ke Wilayah Lain Tapi Dalam Konteks Ini Adalah Dalam Konteks Prakteks Mandiri Maka Pertimbangan Teknis Seperti itu Saya pikir Perlu Untuk Pertimbangkan Jangan Mencari Yang Ideal Tetapi Nanti Tidak Oke Kemudian Perizinan Nah ini Perizinan Perizinan Saya Ulangi Lagi Yang Pertama Panitia Fasilitator Panitia Melalui Fasilitator Akan Mendatang Lokasi Yang Diusurkan Oleh Masing-masing Peserta Melalui Google Form Minimal H-4 Sebelum Jadwal Praktek Sebelum Tanggal 9 Nah nanti Panitia Melalui Fasilitator Tolong Untuk Ditingat Akan Mengirimkan Google Form Teman-teman Memasukkan Lokasi Yang Diusulkan Kedalam Google Form Itu Nah ini Yang saya katakan Dari Diharapkan Peserta Dapat Memilih Lokasi Yang Kondusif Aman Dan Tidak Terkendala Saat Di Lapangan Dan Tidak Wajib Di bawah Di wilayah Dekat Dengan Perusahaan Dianjurkan Di lingkungan Sendiri Ini yang Kami Anjurkan Tapi Kalau Ada Yang Dekat Perusahaan Ya silahkan Kemudian Panitia Akan Memberikan Sofile Surat Izin Praktek Kepada Masing-masing Beserta Yang Ditaratangani Oleh Koordinator KMMI Atau Wakil Dekan 1 Minimal Min 2 Sebelum Praktek Berarti Sekitar Tanggal 7 Sudah Kami Sampaikan Jadi Jangan Ambil Yang Terlalu Ribet Ini SOP Praktek Lapangan Pada Saat Teman-teman Praktek Di Lapangan Peserta Pada Saat Praktek Wajib Mematuhi Protokol Kesehatan Yang Kedua Pilih Metode Pengumpulan Dasar Yang Tidak Memberankan Peserta Ini Yang Saya Katakan Tadi Kalau Misalkan FGB Itu Ternyata Butuh Biaya Butuh Mengumpulkan Orang Dan Butuh Butuh Energi Lain Yang Harus Menurutkan Lebih Baik Cari Alternatif Pengumpulan Data Yang Lain Kemudian Yang Ketiga Mengambil Dokumentasi Proses Praktek Yang Dilaksanakan Bisa Dalam Bentuk Video Ataupun Foto Kemudian Yang Keempat Jika Ada Kendala Soal Proses Praktek Segera Melaporkan Kepada Panitia Melalui Pasilitator Kalau Misalkan Ada Hal-hal Yang Emergensi Tolong Di Walaupun Kita Nanti Terpisah Dalam Artian Ada Yang Di Wilayah Kalau Ada Kendala Sebagainya Sebaiknya Teman-teman Untuk Men-stop Dulu Pada Saat Di Lapangan Makanya Dari Awal Kami Menyampaikan Tolong Cari Lokasi Yang Kira-kira Kondusif Teman-teman Bisa Diterima Dan Tidak Akan Ada Bermasalah Itu Yang Paling Paling Kemudian Pasal Lapangan Pasal Lapangan Ini Kita Fokus Pada Pelaporan Yang Pertama Adalah Masing-masing Kelas Akan Didampingi Oleh Satu Orang Narasumber Pada Pertemuan Kesembilan Sampai Ke Empat Belas Narasumber Telah Ditutupkan Sesuai Degendan RPF Nanti Untuk Kelas A Atau Kelas B Narasumber Yang Narasumber Sama Yang Akan Mendampingi Penyusunan Dokumen Tadi Adalah Narasumber Kesembilan Dan 14 Itu Sama Narasumber Atau Pendamping Kelas Pertemuan 19 Sampai 14 Akan Membantu Protes Pengumpulan Data Lapan Dan Laporan Atau Makalah Sesuai Dengan Substansi Kemudian Nanti Untuk Teknisnya Kami Akan Serahkan Kepada Narasumber Apakah Nanti Akan Tetap Melalui Zoom Atau Mereka Hanya Cukup Menyampaikan Laporan Saja Kemudian Dikoreksi Dan Sebagainya Itu Tetap Kami Sarahkan Kepada Narasumber Walaupun Memang Idealnya Tetap Apa Namanya Akan Ada Tatat Muka Setelah Pasca Lapangan Kemudian Pertemuan Ke 15 Dan 16 Narasumber Selanjutnya Sebagai Penguji Akan Dinilai Hasil Akhir Dari Pever Atau Makalah Ini Mereka Inilah Nanti Akan Membuat Kategorisasi Makalah Mana Nanti Yang Kita Lanjutkan Untuk Diterbitkan Menjadi Buku Tapi Harapan Kami Yang Pertama Teman Teman Jangan Merasa Terbebani Dengan Kegiatan Ini Dibuat Enjoy Saja Dan Harapannya Karena Ini Adalah Keterampilan Yang Harus Kita Dapat Kita Nyantai Tapi Juga Serius Dan Yang Paling Penting Teman Teman Jangan Merasa Terbebani Jadi Laporannya Kalau Misalkan Tidak Ada Batasan Harus Berapa Halaman Tidak Ada Yang Mending Memuat Dari Substansi Itu Sudah Oke Jadi Kalau Misalkan Ada Standarnya Harus Berapa Puluh Halaman Atau Berapa Halaman Kami Tidak Menstandarkan Itu Karena Takutnya Nanti Akan Memberakan Kalau Misalkan Ada Kendala Sebagainya Disampaikan Kepada Fasilitator Maupun Pada Narasumber Ini Pasal Lapangan Oke Terima kasih Dari Saya Tapi Ada Juga Di Ini Instrumen Ada Instrumen Substansi Ada Instrumen Substansi Nanti Itu Yang Menjadi Acuan Atau Instrumen Lapangan Nanti Substansi Ini Substansi Yang Kelapan Yang Sembilan Ini Sudah Ada Kerangka Acuannya Jadi Teman-teman Tinggal Ngacu Dari Kerangka Acuan Saya Coba Yang Ini Yang Di materi Yang Saya Sampaikan Kemal Ini Substansi Data Lapangan Jadi Ini Sebenarnya Mirip Kayak Pedoman Wawancara Atau Checklist Data Lapangan Jadi Data Apa Saja Yang Harus Kita Gali Dari Delapan Sanksi Ini Ini Identifikasinya Sesuaikan Dengan Konteks Ada Enggak Atau Individu Kelompok Tinggal Diisi Saja Tabel Ini Ini Pertanyaan-pertanyaan Yang Harus Digunakan Peranan Ini Untuk Melihat Hubungan Hubungan Aktor A Aktor B Status Nya Apa Ini Sudah Ada Semua Status Peranan Tinggal Masukin Namanya Siapa Status Peranan Perannya Perannya Bisa Koordinasi Mediasi Pengorganisaan Advokasi Resolusi Konflik Ini Instrumennya Ini Untuk Melihat Kekuatan Aktor Kekuatan Kementingannya Seperti Apa Kemudian Ini Forum Forum Nama Forumnya Apa Baik Formal Kegiatannya Apa Jumlanya Berapa Frekuensi Pertemuan Dimana Tempatnya Ini Sudah Ada Panduannya Potensi Menghidupan Berkelanjutan Ini Sudah Ada Yang Masuk Human Kapital Bagaimana Tidak Pendidikan Akses Keluarga Kesehatan Pendidikan Keterampilan Sudah Ada Semua Rambu Rambu Ini Rambu Rambu Ini Inilah Yang Dipakai Oleh Perusahaan Jadi Ini Kami Berikan Kepada Teman Teman Siapapun Biasanya Yang Membuat Dokumen Pemetaan Sosial Biasanya Dia Pasti Akan Mengaku Pada Rujukan Ini Rujukan Dari Pendoman Ini Kekat Financial Capital Natural Capital Fisical Model Model Sosial Kebutuhan Kemudian Diskripsi Kerentanan Kelompok Miskin Kelompok Peras Jantra Ini Contoh-contoh Masalah Sosial Misalkan Masalah Personal Kemiskinan Kriminal Ini Sudah Ada Semuanya Contoh-contohnya Perjudian Prostitusi Kemudian Struktural Konflik Internal Konflik External Kemudian Konflik Masyarakat Dengan External Kemudian Kelembagaan Kemudian Rekomendasi Program Pengembangan Masyarakat Ini Contoh Instrumen Untuk Memandu Ketika Menggali Data Di Lapangan Ini Sudah Sangat Betul Oke Terima kasih Teman-teman Itu Yang Ingin Saya Sampaikan Untuk Penyampaian Juknis Saya Fikir Inilah Saya akan Menjadi Panduan Teman-teman Pada saat Melakukan Praktek Silahkan Kalau Ada Yang Mau Pertanyakan Terkait Juknis Persiapan Lapangan Praktek Kementerian Sosial Silahkan Teman-teman Kalau Ada Bukan Nama Dan Dari Perkenalkan Saya Dari Kelas B Dalam Praktek Lapangan Nanti Apakah Kita Boleh Berkelompok Untuk Lokasi Yang Sama Ya Lokasi Yang Sama Dari Mana Bimo Dari Banyu Asin Mbak Menteri Mbak Menteri Penilaian Akhir Nanti Adalah Penilaian Basisnya Individu Bukan Bukan Kelompok Maka Kami Menyarankan Kegiatan Ini Dilaksanakan Secara Individu Tetapi Kalau Misalkan Ada Wilayah Yang Misalkan Apa namanya Ingin Dikerjakan Dengan Beberapa Orang Itu Boleh Walaupun Tetapi Untuk Penulisan Laporan Itu Harus Tidak Boleh Sama Persis Jadi Memang Sama Yang Turun Kelapangan Nanti Yang Berbarengan Dengan Kami Nanti Kan Akan Menggarap Dua Desa Tapi Untuk Laporan Tetap Nanti Mereka Mandiri Harus Menulis Sendiri Sampai Nanti Bimo Sudah Menulis Kemudian Tinggal Di Rubah Nama Saja Gitu 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 Gak Gak Gisa Lolos Dari Kualifikasi Keahdian Yang Yang Memang Diharapkan Dari Mungkin Itu Pak Bimo Baik Pak Terima kasih Silahkan Yang lain Untuk Hal-hal Teknis Saya Pak Saya Izmi Pak Dari UNRAM Untuk Formatnya Sendiri Pak Kira-kira Sudah Disiapkan Dari Sana Atau Memang Kami Cari Sendiri Untuk Format Laporan Ya Kalau Format Laporan Itu Nanti Apa Namanya Sebenarnya Kami Tidak Menyusun Secara Detil Format Template Laporan Tetapi Lebih Kepada Substansi Substansi Dari Beberapa Poin Pemataan Tadi Yang Harus Masuk Misalkan Bisa Jadi Misalkan Nanti Teman-teman Mungkin Akan Mengelaborasi Sendiri Dimana Tetapi Kalau Memang Itu Dibutuhkan Nanti Bisa Kami Bikinkan Templatenya Misalkan Dari Latar Belakang Seperti Apa Kemudian Bagian 2 Tentang Gambaran Umum Lokasi Kemudian Bagian 3 Tentang Metode Yang Digunakan Bagian 4 Tentang Substansi Substansi Dari Hasil Temuan Kedalapan Indikator Substansi Dari Pemataan Sosial Baru Nanti Kesimpulan Bisa Bisa Kami Bikinkan Seperti Itu Biar Laporannya Itu Sistematisnya Amat Kalau Misalkan Memang Teman-teman Butuh Template Seperti Itu Kira-kira Gimana Apakah Butuh Kami Yang Membikinkan Template Atau Teman-teman Sendiri Sepertinya Butuh Oke Berarti Nanti Mungkin Besok Atau Besok Akan kami Besok Paling Dua atau Tiga hari Kedepan Akan kami Sampaikan Melalui Fasilitasor Template Laporan Tapi Singkat Sebenarnya Hampir sama Dengan Apa Oke Untuk Template Laporan Nanti Akan kami Tambahkan Di dalam Terima kasih Silahkan Yang lain Saya Izin Bertanya Pak Baik Saya Dari Universitas Sriwijaya Ingin Meminta Penjelasan Mengenai Lokasi Wilayah Seperti Apakah Ada Identifikasi Wilayah Khusus Dilihat Dari Perkecamatan Perdesa Atau Dilihat Dari Bagaimana Penjelasan Dari Wilayah Oke Untuk Identifikasi Wilayah Kita Tidak Ada Kriteria Kriteria Khusus Tidak Ada Jadi Ini Bukan Kayak Survei Politik Ataupun Bukan Kayak Penentuan Untuk Sebuah Riset Yang Harus Memenuhi Kriteria Tertentu Enggak Tetapi Lebih Kepada Penerapan Penerapan Atau Pengidentifikasian Masyarakat Dengan Metode Pemerintahan Sosial Ini Yang Menggali Substansi Dari Pemerintahan Sosial Dan Ini Bisa Dilakukan Dimanapun Baik Di Wilayah Desa Maupun Wilayah Perkotaan Dengan Karakteristik Apapun Bisa Semua Karena Kedelapan Substansi Tadi Aktor Sampai Masalah Sosial Itu Semuanya Ada Di Wilayah Tempat Masyarakat Kita Makanya Tadi Kami Sampaikan Carilah Tempat Tempat Yang Kira-kira Tidak Akan Memberakan Ini Untuk Kepentingan Teknis Kursus Kita Tapi Nanti Kalau Memang Sudah Benar-benar Real Teman-teman Diminta oleh Perusahaan Biasanya Mereka Sudah Menentukan Kriterianya Apa Kriterianya Kriterianya Adalah Lokasi Desa Atau Kelurahan Yang Berada Di Wilayah Ring Satu Atau Ring Dua Dari Tiap Perusahaan Biasanya Itu Yang Diminta Kemudian Ada Permintaan Khusus Dengan Kriterian Misalkan Untuk Wilayah Yang Bersinggungan Langsung Dengan Operasional Perusahaan Misalkan Untuk Desa-desa Yang Perlu Ada Perlakuan Khususus Karena Sering Melakukan Gangguan Gangguan Perusahaan Mereka Meminta Dilakukan Sosial Mapping Kalau Untuk Kepentingan Khusus Kita Tidak Ditentukan Oleh Indikator Yang Telah Saya Sebutkan Mungkin Itu Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Kaudara Ipin Selamat Siang Pak Nama Saya Pak Dari Universitas Sriwijaya Jurusan Sosiologi Misalkan Ada Beberapa Mahasiswa Yang Dari Sosiologi Dari Kusri Kami Ada Di Intralaya Misalkan Kami Mau Ke Pulau Semambu Di Desa Pulau Semambu Ada Beberapa Perusahaan Misalkan Kami Jadi Berkelompok Dalam Pemetaannya Gimana Pak Terima kasih Pak Ya Untuk Yang tadi Memang Idealnya Itu Adalah Satu Minimal Minimal Satu Desa Itu Maksimal Satu Desa Maksimal Maksimal Sebenarnya Dua Dua Orang Kami Ketimbangan Yang Masih Karena nanti Tugasnya Adalah Tugas Individu Karena Kalau Satu Desa Itu Nanti Misalkan Akan Turun Lima Sampai Lebih Dari Tiga Orang Takutnya Nanti Laporannya Akan Apa Namanya Akan Ada Indikasi Walaupun Kami Meyakini Teman-teman Akan Semuanya Jujur Tapi Takutnya Ada Indikasi Apa Namanya Kok Laporannya Sama Hal Seperti Itu Yang Kami Khawatirkan Walaupun Kami Tidak Mencoba Berpikir Negatif Tapi Kalau Dua Orang Saya Pikir Masih Bisa Diterimalah Untuk Satu Desa Itu Dua Orang Dengan Laporan Yang 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 Sama Dan Kami Juga Tidak Apa Namanya Akan Lebih Mudah Untuk Melihat Apakah Tulisan Ini Dibikin Oleh Benar-benar Dibikin Oleh Masing-masing Individu Tapi Kalau Sudah Lima Laporan Sama Satu Desa Saya Dibikir Akan Terlihat Sekali Nanti Data-data Yang Memang Akan Susah Untuk Kami Bisa Menilai Secara Objektif Mungkin Itu Pak Terima kasih Pak Makanya Tadi Kami Menyarankan Untuk Pemilihan Lokasi Kalau Bisa Lokasi Tempat Tinggal Saja Yang Memudahkan Karena Otomatis Kalau Seperti Itu Kan Tidak Ada Yang Dombol Lokasi Atau Lokasi Dengan Banyak Orang Silahkan Yang Lain Kalau Ada Yang Mau Pak Saya Izin Pak Sebelumnya Perkenalan Pak Nama Saya Beni Setian Dari Kelas A Pak KMMI Dari Universitas Bungkulu Ini Pak Untuk Secara Teknisnya Lokasi Tempat Kita Mengadakan Semacam Penelitian Tentang CSR Ini Atau Membuat Laporan Tentang Pemetaan Sosial Ini Itu Tidak Perlu Atau Harus Dengan Daerah Yang Bersinggungan Langsung Dengan Perusahaan Pak Atau Tidak Perlu Oke Jadi Enggak Perlu Beni Beni Tinggal Dimana Bungkulunya Bungkulu Selatan Pak Bungkulu Selatan Berbatasan Langsung Dengan Pak Gara Lamp Dengan Pak Gara Lamp Warah Tanjung Kapi Jadi Untuk Lokasi Itu Yang pertama Saya ulangi Tidak harus Berada di Wilayah Perusahaan Karena Substansi Dari Apa namanya Pemerintahan Sosial yang Delapan Substansi Tadi Itu Bisa Ditemukan Di Wilayah Manapun Yang Pertama Kecuali Kalau Misalkan Teman-teman Itu Punya Lokasi Ataupun Tempat Tinggalnya Berdekatan Dengan Areal Perusahaan Yang Seperti itu Lebih ideal Bisa Kita Apa namanya Jadikan Sebagai tempat Pada saat Kita Praktek Apa Namanya Pemerintahan Sosial Jadi Tidak Ada ketentuan Harus Bersinggungan Langsung Dan Perusahaan Tapi Kalau Misalkan Teman-teman Pengen Lokasi Yang Seperti itu Silahkan Diperbolehkan Malah Lebih Bagus Memang Bisa Mendapatkan Tempat Yang Seperti itu Kemudian Teman-teman Tidak Akan Terkendala Dan Kemudian Bisa Diselesaikan Kekegiatan Apa namanya Praktek Ini Karena Kebutuhan Kita Sebenarnya Lebih Tepada Teman-teman Bisa Menggali Data Sesuai Dengan Substansi Atau Tidak Itu Saja Dan Kemudian Sebenarnya Itu Yang Menjadi Hasil Akhir Di Dalam Penilaian Kursus Ini Mungkin Itu Terima Kasih Benny Silahkan Kalau ada Lagi Kalau Enggak Ada Mungkin Cukup Untuk Teknis Untuk Teknis Kedepan Teman-teman Melohon Untuk Segera Menyiapkan Lokasi Atau Menulih Lokasi Dan Nanti Pada Saat Sudah Kami Siapkan Google Form Teman-teman Tinggal Meng-entry Setelah Itu Kami Akan Memproses Surat Ijin Silahkan Kalau ada Lagi Sebelum Kita Tuk Tuk Silahkan Silahkan Mungkin Dari Mas Yusuf Masih Bergabung Atau Lagi ada Oke Kalau Mas Yusuf Lagi Ngajar Kalau tidak Ada lagi Teman-teman Saya pikir Cukup Hari ini Karena Lebih kepada Penyelesaan Teknis Di Detailnya Sudah Sampaikan Di Nanti PR kami Adalah Membuat Template Template Untuk Pelaporan Kemudian Nanti Mengirimkan Google Form Untuk Diisi Dan Pastikan Lokasi Yang dipilih Itu Lokasi Yang Kira-kira Apa namanya Tidak Bermasalah Jangan Dipaksakan Lokasi-lokasi Yang belum Ditenang Dan Harapan Kami Persiapan Ini Bisa Berjalan Sukses Untuk Mengantarkan Teman-teman Bisa Berjalan Lancar Juga Kegiatan Pengumpulan Data Sampai Pas Cangkut Terima Terima kasih Dari saya Mohon maaf Atas Kekurangan Saya Assalamualaikum Wabarakatuh Dan Selamat Sia Waalaikumsalam 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 Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih 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 Terima kasih